Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sandiaga Uno maksud saya Yang ciut begitu digertak oleh politisi Gerindra dan Golkar ya Bagaimana ini politisi Gerindra menggertak Sandiaga padahal kan dalam satu partai ya Dikabarkan dari wartakotatribunyus.com Dikertak politisi Gerindra dan Golkar terkait reklamasi Sandiaga Uno langsung ciut Demikian dikabarkan ya Wakil Gumro DKI Jakarta Sandiaga Uno langsung terlihat ciut Setelah digertak politisi Gerindra dan partai Golkar terkait penolakan terhadap puluh reklamasi di Teluk Jakarta Minggu 29 Oktober 2017 Pembedaan itu muncul dalam diskusi bertajuk Untung rugi reklamasi di kantor DPD Golkar DKI Jakarta Jalan pegang saat timur Jakarta pusat sore ini DPD Golkar DKI mengelar diskusi dengan mengundang Wakil Ketua DPD DKI dari Fraksi Gerindra Muhammad Taufik Dan Ketua Fraksi DPD DKI Asraf Ali Serta Wakil Gumro DKI Sandiaga Uno dan Dua Pagar Demikian dikabarkan Saat mendapatkan giliran bicara Sandiaga Uno di Sabah Terlihat tegas menyatakan sikapnya terkait reklamasi puluh di Teluk Jakarta yang menjadi perhatian banyak kalangan Pandangan sudah jelas kami tertulis jelas di rencana kerja bahwa kami itu mengambil posisi menghentikan reklamasi sudah final Dia menambahkan buat kami jelas mandatnya dari rakyat Sudah kami beri arahan kepada birokrasi kami hadir membawa mandat Birokrasi membawa pengetahuan dan pengalaman Kita ingin diskusi bagaimana penerapan mandat Dan di sekisipin berlanjut hingga M. Taufik menyebutkan bahwa kampanye sudah usai Dan pasangan Indonesia dikini sudah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jadi stoplah pencitraan Sekarang yang hal dipikirkan adalah bagaimana memberikan kebijakan yang menguntungkan rakyat Begitu kata Taufik ya Demi mendengar perkataan Taufik, Sandi tampak tertawa dan salah terpaksa Senyumnya masem, wajahnya tampak menunjukkan raut muka yang tidak setuju Menurut Taufik, soal reklamasi puluh kini tidak lagi dilemparkan begitu saja kepada Ali Sandi Dan harus mempertahankan janji kampanyenya secara Mambebi Buta Kini saatnya reklamasi puluh dibahas ulang secara transparan Dan mencari titik telak Yang paling menguntungkan buat warga Jakarta Setelah Taufik mengertak, Giden Asraf Ali, Ketua Fraksi Golkar DKI Membeberkan panjang lebar ikhwal reklamasi puluh Teluk Jakarta Asif kemudian menjelaskan reklamasi puluh yang faktanya banyak dijungkir balikan Dia membeberkan bahwa ada 17 pulau buatan di Teluk Jakarta Baik yang sudah dibangun maupun yang belum Dari total 17 pulau itu, tak semuanya milik swasta Namun katanya ada pula puluh-puluh itu adalah milik pemerintah Bahkan Pemprov DKI sudah mengantongi izin prinsip pembuatan 3 pulau Yaitu O, P, dan Ki dengan total adalah 1.196 hektare Setelah diketak demikian, Sandi pun menurunkan nada bicaranya Lalu menggunakan nada yang lebih ringan Bahkan akhirnya Sandi berbicara soal peluang membuka ruang diskusi terkait reklamasi pulau Wagup DKI Jakarta ini juga menginginkan adanya kajian yang lebih jauh terkait lapangan kerja Akibat pembangunan puluh-puluh tersebut dan lainnya Ia pun menyampaikan bahwa terkait reklamasi pulau harus disampaikan secara transparan Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kepartiman Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bin Serpanyaten mengaku Sudah pertama bertemu khusus dengan Sandiaga Undo terkait reklamasi Pak Sandi itu sudah datang ke saya Sudah kita omongin, beliau itu janji mau kita briefing Dua kali janji, dua kali dibatalkan Habis bagaimana, bagaimanapun saya lebih tua dari dia Begitulah kata Menko Kematriman Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bin Serpanyetan Terkait dikonfirmasi mengenai pencabutan moratorium Reklamasi sebelum hari dari Sandi Kubilu dan Wakil Kubilu DKI Jakarta Demikian dikabarkan Menko Luhut Menko Luhut menganggap pencabutan moratorium tersebut Merupakan tindak lanjut dari sudah diselesaikannya Persyaratan para pengembang Yang harus dipenuhi sebelum membangun wilayah tersebut Lebih jauh mantan Menko Polkohukam Itu menegaskan bahwa Pencabutan moratorium tersebut Telah melalui proses yang menurutnya profesional Terpasuk kajian dari lembaga independen Menko Luhut menyatakan siap untuk menampung aspirasi Yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai reklama tersebut Bila memang ada kekurangan dan kendala bisa didiskusikan Dirinya mengimbau agar Jangan menghabisan waktu dan tenaga untuk perdebatan Perbentan yang sifatnya tidak membangun Wakil Kumpulan DKI Jakarta Tindaka Uno justru melontarkan cantin ketika ditanya soal kemarahan Menko Maritim saat Sandi mangkir dari dua undangan pertemuan Membahas reklamasi Kayak yang ini full drama Queen Kata Sandi kepada wartawan termasuk wartagotalife.com Sambil tersenyum melebar di selam Memantau SDN 7 Calang Jakarta Timur Rabu 18 Oktober Drama Queen adalah merupakan klimat untuk menyebut seseorang yang kerap marah berlebihan Untuk suatu hal yang tak terlalu perlu dipermasalahkan Sandi mengatakan tahu betul mana dari wartawan Jakarta Bahwa Anis Sandi mesti menghentikan reklamasi pulau Tapi Sandi juga mengatakan segalanya mesti dikaji baik-baik Setelah kait kelanjutan reklamasi Tidak boleh tergaksa-gaksa ya ini Kita pastikan semuanya ini Untuk kemajuan bersama Demikian kata Sandi dengan suaranya yang khas Berat dan serat Sandi juga mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah Sama-sama memiliki niat baik soal reklamasi pulau Sandi menggambarkan pemerintah pusat dan daerah adalah dengan kata Kita Kita luanca kali Sandi menggambarkan pemerintah pusat dan daerah dengan kata kita Saya rasa kita sama-sama melimbi niat baik ya Tapi prosesnya memang harus penuh keterbukaan dan berkaitan yang harus dihadirkan di Jakarta Adalah Sandi Terkait kemarahan Luhut yang disebut Full Drama Queen Sandi menjelaskan soal bersilaturahim dengan Menko Paul Hukam Menko Marti maksud saya Luhut Biser Panjutan yang kelihatan paling mendorong kelanjutan reklamasi pulau Saya itu sudah jelaskan ya bahwa kami dari selaturahim bersama dengan Pak Luhut mengenai update terakhir ya dengan tantangan reklamasi Kata Sandi Dia menekankan seluruh posisi dipastikan akan terbuka dan transparan Namun Sandi menyebut Masih ada beberapa hal yang mengenjal terkait pelanjutan daripada reklamasi pulau Sebab ada beberapa pernyataan ya pertanyaan yang belum dapat dijawab pemerintah pusat lewat Luhut Saya tanya satu hal saja belum pasti ya soal lapangan kerja di sana ya pulau reklamasi Berapa banyak lapangan kerja yang tercipta ya lapangan kerjanya model apa Nah untuk siapa tempat itu bagaimana pendidikan di sana Apakah nanti akan membantu sekolah-sekolah rusak Belum ada kajiannya itu Beber Sandi Masih dikabarkan dari pojoksatu.com Reklamasi dihentikan Sandiaga Unu tambah Pusing Lah kau pusing bagaimana bos Megaprek reklamasi turun Jakarta resmi dihentikan Dan dengan keputusan wakil kebudayaan Jakarta Sandiaga Unu Kini Sandi pun enggak dibicara lagi terkait proyek reklamasi tersebut Pertanyaannya apa yang dilakukan untuk pulau-pulau yang terlanjut direklamasi dan sudah dibangun itu Karena itu Sandi pun menyatakan saat ini yang perlu dipikirkan adalah memanfaatkan pulau-pulau tersebut Hal itu disampaikan oleh Sandi saat diskusi peraturan untung rugi reklamasi di kantor DPDD Gulkar DKI Jakarta Cikini Jakarta Pusat Kami sudah memutuskan untuk menghentikannya Yang menjadi menarik mau diapakan yang sudah dibangun Kata Sandiaga Unu Nah untuk memanfaatkan proyek yang sudah terlanjut itu Lanjutnya harus dirajukan kementerian lingkungan hidup ya Hal ini dilakukan untuk dilihat kajian mengenai berapa banyak lapangan pekerjaan dan lain sebagainya untuk masyarakat Pemikiran dan pemanfaatan dan untuk siapa lapangan kerja tersebut diberikan seperti apa untuk Jakarta Utara ya Selanjutnya Sandiaga menambahkan seluruh proses dimaksud bukan hanya analisa dampak lingkungan saja Atau Amdal melainkan seluruh proses reklamasi harus dilakukan dengan transparan dan terbuka Begitu ya Namun Bapak Sandi pihaknya belum menerima perkembangan terkini terkait proyek mega proyek tersebut Begitu ya Pertemuan yang dikelah dengan Pridun Jokowi Toto dan Pak Presiden Kalau beberapa waktu lalu juga belum membahas mengenai itu Jadi belum ada update ya di dua pertemuan maupun pertemuan Presiden Maupun Wakil Presiden Isu reklamasi ini belum diangkat sama sekali pungkasnya Oke selanjutnya kita membaca komentar Anda Dan kita langsung menuju TKP untuk membaca komentar-komentar Anda semuanya Dan kita langsung menuju ke komentar pertama Oke ada Ella Andre Atau Dina Andre itu ya Ya mengenai video akhirnya Gerindra Beresinjul akan melanjutkan reklamasi Ini kata politisi Gerindra M Tauve Oke ada Sukartismi loh Loh-loh janji mau ditutup gimana sih Ini gubernur kok yang katanya amanah sholah ini Aduh gimana Thomas Sukartismi loh Kemarin kan udah menjawab Apakah ada kejutan Hahaha kata Wom Solo ya Lah itu dia kejutannya Gitu tau iya Kejutannya Mbak Ismi Bahwa reklama situ diteruskan Oh gitu tau Dania Artono Ntar kalau ketahuan akun Garuda Jajah ngampuk lagi Sari Mbak Is keceplosan gitu kata Dania Artono Ada Sukiat Yoko Sukartismi kan masih didiskuskan lagi Gak tau cara diskunya seperti apa ya Tanya kan ketap le tempo katanya Hahaha Sukiat Yoko Sukartismi kirain pada rumput yang bergoyang Yang Donia Artoyo Sukiat Yoko Ya kalau lebih mantepnya kerumut tetangga kan Hahaha Oke Donia Artono Sukartismi Sukiat Yoko Ada Adi Yoko Ardiarsa Sukartismi pasti ada kenyutan Eh kenyutan Kejutan kan ini adalah kelanjutannya Ada Rekinat Charlie Charlie begitu ya Tentulah Karena udah dapet yang dimau ya Jadi lanjutkan Begitu ya Iya Pijel perasaan munis Niat stop bakal kesing nuntut Orang di stop rakyat bakal nuntut Disana gunung disini gunung Di tengah-tengah ada Pulau Jawa Gubernida gemblung warganya bingung Gak apa-apa yang penting ditonton Sambil tertawa Hahaha Oke ada Diner Ali 66 Tantorisan Haha Ada Lucy Alia Tantorisan juga ketawa Ada Adi Yoko Ardiarsa Mantep pantun Jawa nih mas bro Hahaha JJ Hahaha Makasih mas bro Gitu kata Tantorisan Kepada Adi Yoko Ardiarsa Ada Ani Yati Jaji kampanye Gebrur Saracen Ratgen Muhammad Mohtar Hahaha Ternyata jaji kampanye Nesadi yang mau Hentikan reklamasi Palsu Dusa dan Bohong Hahaha Ada Sarti Supandi Aduh tulisannya opo Wiragenah Ada Foul aura Anis Cengir Lo reklamasi lanjut He asik Allah Asik lo Anis Sandi Koplo Anis Sandi selalu Janjikan warga Suruh sabar Sampai lembaran kuda Prabowo Aduh Mantep Anis Assemble Pelung Ngalongo Orang udah Mambu Menurut kuda Jangan mimpi Loko Anis Sandi Otanya Error potongan Maling tikus Diskusi Diskusi Cari-cari Mana yang bisa Dikorupsi Kali Gitu kata Fentine Hubirta Ada Sahru Lemu Video Geran Dong Ada Isare Mah Nah Kayaknya Si Panjangan Taufik Mas Taufik Mas Salah Nih Taufik M Taufik Sudah Gatel Kuping Dantangan Korup Tersebut Masih Bisa Mengerup Darah Segar Tinggal Tunggu Waktu Aca Iyalah Bentar lagi Juga Nyusun Adiknya Sanusia Iya Gitu Kata Regen Saya Ada Diner Ali 66 Sopo Sing Gak Gleim Duit Jari 77 Milyar Bung Bung Iyalah Oke Eka Farid Yang penting Ada Mane Jalan Terus Rai DKI Itulah Janji Gua Salah Cain Suka Jemangin Reklamasian Dilanjutkan Biar Anisari Dirimu Warga DKI Waktu Kampanye Hanya Janji Janji Melulu Biar Terpilih Andayap Ali Kok Waktu Kampanye Janjimu Tutup Reklamasian Sekarang Telah Menjabat Baru Bilang Mau Dikaji Emang Waktu Kampanye Belum Dikaji Apa Kok Sudah Janji Sama Warga Belum Sempat Kampanye Melulu Masa Sempatnya Kapan Mengkaji Ada Jakataruf Yang salah Itu Yang Milih Pasangan Gubur Saracen Tau Pasangan Tukang Vina N Ngibul Masih Dipilih Agama Masjid Maya DLL Berarti Dipermainkan Apalagi Hanya Janji Boongin Dipoongin Gak Apa Yang penting Milih Pemain Iman Dan Dapat Bonus Masuk Surga Surganya Udah Nga Cir Ada Di Susanto Labele Turah Yang Ngu Mincela Mincela Dasar Gubernur Saracen Akhirnya Janji Tinggal Janji Dasar Gerintah Partai Busuk Begitu Kata Warsina Mantap Reklamasi Diteruskan Hidup Reklamasi Gitu Kata Rodoni Artono Video Pelarangan Berdekat Kepuluh Hanya Untuk Meraih Simpati Dari Publik TV On Mendramatisir Dan Rasis Meluh Dilarang Karena Masih Dalam Proyek Ibarat Jalan Masih Dibenahi Bukannya Gak Boleh Dikati Kata Rias Manten Rias Manten Ayu Koyong Ini Sedih Manten Noproyo Ayu Banget Mbak Mbak Aduh Aku Gelam Dirias Ngan Saran Oh Jadi Kata Juku Berceraten Itu Yang Aku Bilih Bumi Ada Kenyutan Eh Kenyutan Ini Toh Reklamasi Lanjut Satu Poin Gagal Modar Siapa Yang Pilih Rasis Selamat Nyungsep Lapor Kembah Google Ngadu Ngadu Haha Gitu Kata Kopi Dikam Kopi Dikam Mudahnya Kau Berjanji Tumakan Janji Palsu Itu Kata Serikat Dikadir Ada Sumiati Selamat 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 Menikmati Janji Palsu Gitu Kata Sumiati Sumiati Akhirnya Meringis Ada Sukiartoyas Hutayan Ijin Sudah Diterbitkan Masih Berani Nolak Mau Melawan Pemerintah Pusat Bilang Aja Mau Minta Sesuatu Jangan Ngancam Ngancam Segala Bilang Mau Stop Reklamasi Dan Ada Duniartoro Sukiarto S Hutayan Tapi Kata Dik Prabowo Anesan Itu Nggak Boleh Tunduk Sama Pemerintah Pusat Emang Negeri Ini Dia Punya Negara 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 Di Dalam Negara Kampanya Abis Uang Banyak Bro Tau Amit Tau Kata Wong Sulu Betul Kan Sudah Pasti Ingin Kembali Modial Kata Doni Hartono Wong Sulu Ya Bro Makanya Sebenarnya Gabner N W Gabner Itu Saling Sikut Terutama Adalah Gabner Modalnya Itu Kan Paling Banyak Keluar Jadi Dia Yang Harus Lebih Dominan Kalau Perlu Kasus Peribu Ditingkatkan Biar Dia Jadi Gabner Oh Gitu Ya Kalau Gubernurnya Langsar Otomatis Makin Gubernur Jadi Gabner Gitu Iyalah Demikian Kata Sugarto Sugarto S. Hutayan Doni Hartono Tunggu Waktu Bro Betul Lagi Pak Kelas Sering Menjatuhkan Gubernur Dan Wagup Kata Wong Solo Ya Semoga Gan Wong Gusti Kan Botan Sari Gitu Kata Doni Hartono Lah Makanya Kemana Mana Berduaan Soalnya Takut Tapi Dibat Kabur Ke Arab Tunggu Bagaimana Soekartismi, awas tanda jalan gerunduk alian ya Yang ancamlah, yang fitnahlah, siap-siap tameng buat gebuk ya Ada Doni Hartoro, Soekartismi siap melaksanakan yang suka ngamuk di setiap live Ada nggak mbak, aku jadi penasaran nih kayak apa mereka kata Doni Hartoro Lihat di kompas live, kan itu ada tiga akun-akunya nggak jelas semua kata Soekartismi Yes, Indonesia akan maju dengan adanya reklamasi, gitu kata Eran Mane Nah yang namanya politik bro, ya emang reklamasi penting lah ya Jangan sampai 50 tahun lagi Jakarta Utara itu banjir tuh Ya lihat saja negara-negara yang reklamasi udah puluhan tahun nggak banjir tuh Dasar politik sesat ya, yang bilang Jakarta akan tenggelam kalau reklamasi kata Regina Sayli Regina Sayli, reklamasi tuh baik untuk kemajuan negara Makanya aku seneng kalau Jakarta ada reklamasi, gitu kata Eran Mane Lah ya betul kita pikir ke depan bukan mundur ke belakang tau Lah ya kamu lihat negara lain kemajuan negara karena reklamasi, gitu kata Eran Mane kepada Regina Sayli Lah ya betul, walaupun saya makanya sangat mendukung banget tuh kalau kemajuan Jakarta Kata, Regina Sayli hanya orang Cooper yang tidak menginginkan reklamasi, ya kan kata Eran Mane Lah ya suruh lihat-lihat negara-negara lain, gimana hasil reklamasi, nggak usah jauh-jauh ke Singapur aja Buktinya sekarang Singapur bagus, dan airnya juga bersih, juga barang-barangnya yang tadinya udah menghilang datang lagi karena kualitas air membaik Pokoknya akan manfaatin lah bekat reklamasi, gitu kata Eran Mane Oke, ada orang kudus, labi di kumulisaracan, suwi-suwi kok yuk melun dover, koyuk labi di si Fahri Jadi nih, kopi di kumulisaracan, suwi-suwi kok yuk melun dover, kawan-kawan Wah kudus, ya kan kuih kapi krucuk roconnya Fahri, adeng Waduh ceng siang mbak, happy weekend Ya ceng, ini kita ambil makan kenduri kawin Geng, gimana mbak, gitu kata Warnoji Rasitem Ini tuh manuver Gerindra untuk menggulingkan anak macan yang dipeliharanya Ambisi Anis untuk maju Pilpres 2019 itu jadi serasa Anis ini hanya manfaatin partainya Nah, kita lihat saja sambil ngemil Lada ngemil, yuk bagi-bagi ini tau mbak Mbak Flower Bloom Ngemil apa ngemilai Oke, ada Asuka Samrat Semoga awal yang baik melahirkan pemikiran yang cernih Oke, ada Cahayan Nur Gak emang Gak Emang semudah yang kamu bayangkan kan, Nis Selamat nyinyir, ya Sandi aja yang jadi gemini daripada Anis Alis moda nyinyir, kata Cahayan Nur Lain ngerungok na Komentarnya kan tuh bagus diwajak na Lain nyongnya jangan ngegak deh Mbak yakin, suka selalu RSS ya Jih, matun nuun Mbak, Warnoji Rasitem Gih Oke, ada Mardisan Santos 77 triliun kan bikin air liur Menetes dan mata memerah Mardisan Santos padahal DKI bisa 200 triliun dari Jokowi Setelah pindah ibu kota Memang dasar cuma mikir sekarang Ya, mikir masih depan ya 200 triliun ini berdapatan loh Malahan, kalau udah rede Nominesi Rupiah Jakarta akan menyendang Yang berdapatan 1,7 atau 20 juta rupiah Per meter ya Zaman sekarang maksudnya Kalau para wakil rakyat ada otaknya Bukan otak Ijo duit, daging kayaknya Kayak partai pemberontak begitu ya Ada nih Gibilia Top Reklam masih jalan terus Jakarta biar gak terlalu padat penduduknya Terlalu padat-padat Bisa tenggelam di Jakarta Adis aja cuma janji palsu Buat ngibirin orang-orang miskin Hadeh Semua dimanfaatkan dari ayat-mayat Hingga orang-orang yang sudah dimanfaatkan Kalau cuma mau ngasih-ngasih karta Yang sudah mulai tertata saja Nanti kapun pintar nis Adi uga di asa niki pila dan jelas dah Lanjut biar dibuat bancakan pada kader-kadernya Ada kakak Mana niki Jadi aneh seperti susu tante tetangga Gede dan menarik tapi gak bisa dipegang Di foto caranya mas Nanti bisa dipegang loh fotonya Oke ada unity in diversity NKRI ada 17.000 bulan dan 34 provinsi Ada 516 kebupatan kota Ada 700 suku Ada 1.100 bahasa lokal dan bahasa pesatuan Yaitu bangsa Bahasa Indonesia Tidak perlu lagi ada pulau buatan yang akan diunis siapa Tanpa IMB tetap akan tidak dibungkat Deklamasi untuk siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dina-dina awan bengi urana bosening ruona RSS Haa paling akhiri si asu pasrah Lawang pemerintah kok dilawan Ayo celah-celah saturnan Niko Hari warga Untuk kuisi urusannya asu Goli kampanye asal jeplak Katos meniko Iya kok Jih maturnuhun mbak Sri Aci Nggak sami sami Oke udah selesai kita pencahkan komentar anda Dan kita tutup dengan sebuah lagu untuk anda Cus Mulanya biasa saja Tapi akhirnya katanya dilanjutkan nih Hahaha Yuk kita dengarkan Mulanya biasa saja Mulanya biasa saja Kita saling bercanda Berbincang seadanya Semua biasa saja Semua biasa saja Tak pernah ku bayangkan Akhirnya datang juga Kelisah dan linduku Menyatu dalam mimpi Malam-malam begini Dermen Dermenung Kusadiri Menunggu Kaudi sinne Kehatiran dirimu Di kamar sepipisu Ku cari bayang-bayangmu Di dalam hati ini Merindukan dirimu Tak pernah ku bayangkan Akhirnya datang juga Kelisah dan rinduku Menyatu dalam mimpi Malam-malam begini Termenungku sendiri Menunggu kau disini Kehatiran dirimu Di kamar sepipisu Ku cari bayang-bayangmu Di dalam hati ini Merindukan dirimu Di dalam hati ini Merindukan dirimu Merindukan dirimu